Intro Halo Sobat Investor, Selamat datang di rangkaian video pembelajaran Investasi di Pasar Modal Indonesia Sebagai bagian dari Sekolah Pasar Modal Level 1 Pada video ini, kita akan membahas mengenai Struktur Pasar Modal Indonesia Agar teman-teman dapat memahami struktur Pasar Modal Indonesia Dan Peran Bursa Efek Indonesia Sebelumnya, apakah teman-teman sudah paham Apa sih yang dimaksud dengan Pasar Modal? Pasar Modal merupakan Pasar Keuangan Tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang Dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi Produk investasi di Pasar Modal adalah produk keuangan Seperti saham, obligasi, reksa dana Dan berbagai produk turunan dari ketiga produk bersama Secara garis besar, Pasar Modal dibedakan menjadi Pasar Primer dan Pasar Sekunder Pasar Primer atau Pasar Perdana adalah tempat pertama kalinya Suatu saham disawarkan kepada masyarakat Hal ini biasanya dikenal dengan istilah Go Public atau Initial Public Overeign Perusahaan terbuka sebagai pihak penjual saham dan masyarakat atau investor sebagai pihak pembeli saham Setelah itu, saham akan dicatat di Pasar Sekunder untuk diperjual berikan kembali antar investor Sedangkan, Pasar Sekunder merupakan kelanjutan dari Pasar Primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau Continuous Auction Keberadaan Pasar Modal pentingnya memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat Di antaranya, pertama, sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya Pengusaha dapat meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi menjual sebagian sahamnya atau menerbitkan saham baru Kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan Ketiga, sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan Keempat, menciptakan budaya keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat Dan kelima, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar, karyawan, perusahaan, maupun investor Setelah mengetahui pengertian dan manfaat dari pasar modal sekarang kita akan melihat seperti apa struktur di dalamnya Pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, dan separan, dan akuntabel Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank atau IKNB Sebagai bidang pengawasan sektor pasar modal, OJK bertugas untuk memelihara sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan Di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia BEI didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan serta bersama-sama dengan OJK mengembangkan pasar modal secara umum dan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSNMUI mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan disebut sebagai anggota bursa atau agen BEI memiliki berbagai fungsi, diantaranya adalah sebagai fasilitator yang menyediakan serana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien menyediakan serana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa efek sebagai pendorong transparansi usaha dengan menyebar luaskan informasi tentang perusahaan tercatat serta menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal Bersama dengan BEI, sebagai regulator pasar modal terdapat lembaga kliring dan penjaminan atau LKP yaitu PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI Pendirian LKP bertujuan untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien Mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh bursa efek Selanjutnya, terdapat juga lembaga penyimpan dan penyelesaian atau LPP yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI LPP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, biro administrasi efek, atau pihak lain yang disetujui oleh OJK Ketiga lembaga ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal yang dikelompokkan ke dalam perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan pemodal Apakah ada lembaga di pasar modal Indonesia yang memiliki fungsi melindungi aset pemodal dari resiko kerugian akibat adanya kecurangan atau penyalahgunaan? Ada, pasar modal Indonesia memiliki dana perlindungan pemodal atau DPP, yaitu kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal DPP dikelola oleh penyelenggara DPP sebagai persorohan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Spiritist Investor Protection Fund Investor yang mendapatkan perlindungan aset harus memenuhi syarat seperti dibukakan subrekening efek pada KSEI oleh kustodian Memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID dari KSEI Serta menempatkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian Sedangkan, investor pada kondisi tertentu seperti terlibat atau menirip penyebab aset pemodal hilang Merupakan pemegang saham pengendali direktur, komisaris, atau pejabat Satu tingkat di bawah direktur kustodian atau merupakan afiliasi dari kedua poin tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan aset Pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dilakukan oleh Indonesia SIPF jika investor telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Indonesia SIPF Atau aset investor yang hilang akibat penyalahgunaan aset oleh oknum tertentu Dan OJK telah mengeluarkan pernyataan tertulis sesuai dengan ketentuan OJK dalam peraturan OJK nomor 49 tahun 2016 Tentang dana perlindungan pemodal Batasan paling tinggi pembayaran ganti kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar 200 juta rupiah Untuk setiap pemodal pada satu kustodian Dan 100 miliar rupiah untuk setiap kustodian Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang ini Tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa yang akan datang Dan atau resiko investasi pada umumnya Nah sobat investor Sekarang kita telah mengetahui seperti apa struktur pasar modal Indonesia Serta tujuan dan tugas masing-masing lembaga di dalamnya Jangan lupa menonton video berikutnya Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai berbagai produk pasar modal Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video berikutnya Terima kasih telah menonton!